Intro Masih bersama saya, sekarang kita akan menjelintang Memperbaiki kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif Apa sih kalimat efektif? Kalimat yang jelas, singkat, mudah dipahami, penggunaan kata yang tidak berlebihan, tidak memiliki makna dana, dan langsung pada tujuan Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan, disini saya akan kasih kalimat tidak efektif Dibaca Kepada para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami mohon untuk berdiri Yang membuat kalimat ini tidak efektif Kepada para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Ini memiliki makna yang gana dan penggunaan kata yang terlalu berlebihan Bagaimana nih cara membuat kalimat ini menjadi lebih efektif? Saya akan memberi tiga pilihan Perhatikan Apakah hadirin sekalian kami mohon untuk berdiri? Hadirin dan bapak-ibu kami mohon untuk berdiri? Atau hadirin kami mohon untuk berdiri? Mana yang lebih efektif? Kalau hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri Ya, harus bawain Hadirin sekalian Seharusnya cukup hadirin saja Sekalian tidak perlu digunakan Kenapa? Karena ini merupakan penggunaan kata yang terlalu berlebihan sekalian Tidak perlu Cukup hadirin saja Karena dengan tulis hadirin saja tidak mengurangi makna atau maksud Langsung pada tujuannya Berikut hadirin dan bapak-ibu Di sini hadirin dan bapak-ibu memiliki makna yang sama Sebaiknya digunakan salah satunya Misalnya hadirin saja Atau bapak-ibu Ibu saja Ikut yang terakhir Hadirin kami mohon untuk berdiri Nah, ini merupakan kalimat yang sangat efektif Karena Cukup dengan kata hadirin telah mewakili apa yang dimaksud Langsung pada tujuan Demikian tentang memperbaiki kalimat yang Tidak efektif menjadi kalimat